Wali Songo dengan Maha Baib Gak bisa disamakan sejarahnya Gak bisa disamakan nasabnya Kesohihannya, ketikotannya Walaupun di dalamnya sama-sama ada perbedaan Tetapi perbedaannya bukan dalam bingkai kebohongan Bukan dalam bingkai pemalsuan Bukan dalam bingkai rekayasa nyambung Mareng Kanjena Bika Tali dalam bingkai Gurung ketemu Yaman ketika itu bersatu Republik Yaman bersatu Dipecah belak oleh siapa? Dipecah belak oleh kaum Baalwi yang mengaku dirinya Cucunya Rasulullah Tapi nyata-nyata setelah dipecah Kemudian kaum Baalwi berada di Yaman Selatan Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan Bukan Islam tapi Komunis Yaman Selatan Wakil Presidennya namanya Amtur Rahman Al-Jufri Habib Amtur Rahman Al-Jufri Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri Yang kata Habib mengatakan Kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah Lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri Itu terusir dari Yaman Kenapa sebab? Sebab beliau terakhir mencapai wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan Yang diusir oleh orang-orang Yaman Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman Yang bergerakan Leninism dengan Markism Karmak dengan Lenin Itu genetikanya sama dengan Habibnya Sampaian Apa? Genetika Yahudi Askenazi Lenin genetika Yahudi Askenazi Marks Karmak genetika Yahudi Askenazi Termahul Profesor Dr. Snooko Gronil Belanda yang menjajah Sampaian Pura-pura dari Islam Yang disebut hingga menyamarkan dirinya menjadi Yaitu Haji Abdul Kofun Itu juga genetikanya Yahudi Askenazi Termasuk Van der Berg Yang membelokkan nasabnya Wali Songo Juga Yahudi Askenazi Termasuk Habib Sampaian Yahudi Askenazi Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia Untuk menguasai dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukra lillah Wa salatan wa salaman Ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ah hudahu wawalah La hawla wa la quwata illa billah Rabbi syurahli sadari Wa yasyirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Sadaqallahul azim Wa sadaqah rasuluhul nabiyul karim Wa nahnu ala thalika min afsyahidina Wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamina Wa ba'ad Ma'asyir al-mukarramin Para alim ulama Para kiai Para asyraf Para sada Pejabat pemerintah Hinggang kulhormati Wabil khusus Bapak bupati atau yang mewakili Pengurus nahtatul ulama Kabupaten wano kiri Muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat Hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat Angsarin wal fatayat Wa alhamdulillah wa syukrulillah Dalu menikuh kulh kali panci Dengan sakit ngalap Barokah dumatang nahtatul ulama Gangghe sareng-sareng Memperingati hari lahir Nachtatul ulama Wontan dumatang wano kiri niki Insyaallah kulh angsal barokah Saking gustah le dunya akhirat Allahumma amina ya rabbal Alamin Salawat lansalam Munggu sareng-sareng Dipunkur soakan Gangghe kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Munggu-munggu Panci dengan sedoya Termasuk biantun Biantun inggang sakit nampi Syafa'atnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma amina ya rabbal Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Biasanya watu kan iku Toko soko lampung Ya ampun ini Neku lo watu-watu dimaklumi mawan Bagaimana? Bagaimana? Paras cerek parau paras dulur Uang Arab Sing toko ning Indonesia Iku onoloro Uang wono kiri Nomor Siji Singhijaz Nurunakan Wali Songo Bangsa-bangsa Syarif Bangsa-bangsa Syajid Nomor Kapingkali Saking Hadromaut Saking Yaman Disebute Baalwi Margi Keturunan Nesheh Alwi Toko Ning Indonesia Oros Cirek Porrawu Poros Dulur Jadi Wong Arabiku Sing Toko Ning Indonesia Wanten Kali Nomor Pertama Adalah Dari Hijaz Dari Hijaz Pindah Ke Irak Anda Yang Pindah Kemagribi Kesamarkan Ke Uzbekistan Ke Mesir Langsung Wanten Dumateng Indonesia Niki Nurunakan Wali Songo Nurunakan Poro Ulama Poro Kiai Genetika-genetika Yang Arab Mungkawin Kalid Yang Jowo Akhirnya Syajid Baris Syarif Irungnya Pesek-Pesek Nah Syarif Syajid irung Pesek Niki Akhirnya Wadi Ndika DWE Syarif Kenapa? Sebab Sebab Mungkawin Kiri Gak Ono Singandel Masa Syarif Syajid Pesek Mungkawin Kanjung Nabi Singarap Gieblas Gak Ono Arab Arab Bela Di LL Maka Kebanyakan Para Syarif Dan Para Syajid di Jawa membenamkan dirinya ngumpet si ngerti nasabih cukup awa e dewek to poros jerek poros ragu poros dulur nomor kaping kali adalah orang Arab yang datang dari Yaman hadromaut si disebut ba'alwi profesor doktor solahuddin al-bakri di dalam kitabnya Tarihul Hadromi Asyasi mengatakan bahwa kaum ba'alwi ini sebetulnya bukan asli hadromi bukan asli Yaman tapi mereka adalah berasal dari syiah imamiya si nurunakan habib besampe aniku milo ngajari doktrin ben seneng ning habib seolah-olah habib luwe hebat ketimbang kanjeng nabi habib ketimbang wali songo luwe hebat ketimbang para nabi para rasul bahkan kadang-kadang ada di doktrin habib kayaknya luwe hebat yang pengeran bukti ini apa loh ada lah yang ngomong habib bisa nyetop malikat israel malikat israel dasmu kira-kira habib si model kayakku ini wano giri ada orang ada orang ini ada ngomong ini ngareps sampean ada mbanyong ini ada bisa mbanyong aku bisa nyetop malikat israel kampelengin besisan ke habib kembelokakan sejarah doktrin ngajari wano giri gak bener akidahnya bisa sesat menjadi syiah imami makanya doktrinasi habib yang ada di indonesia itu saudara-saudara harus ingat itu sudah menghadun mengandung gulat gulat itu adalah kecintaan yang berlebihan terhadap habib di doktrin masyarakat indonesia supaya mencintai habib yang sangat luar biasa nganti sikile dicium-ciumi nganti bekas telapak tangan dicium-ciumi bekas telapak kakinya dicium-ciumi ini doktrinasi syiah imamiya itu sudah disebarkan oleh hampir mayoritas hafaib yang di indonesia ojo kaget sebab mereka adalah keturunan syiah imamiya generat genetikanya dari irak dan genetikanya adalah Yahudi di kipen-kipen kudung ngerti maka dari itu para sejarah menolak kalau seumpama yang namanya Ba'anli atau Sing Nurunakan Habib disebut uang Arab menolak kenapa? karena mereka secara data perjalanan mbah-mbalan datuk-datuknya bukan orang Arab mereka berasal dari mana? dari kaum Yahudi Yahudinya Yahudi Hazari darahnya darah Kaukasus bahkan lebih condong kepada Eropa Eropanya Eropa yaitu adalah Eropa Timur jadi mereka tidak ada darah Arab dan itu sudah dibuktikan saudara-saudara sekalian sudah dibuktikan dengan tes genetika beberapa daripada kaum-kaum Ba'alwi 200 habaib singwis di tes DNA mereka tidak mengandung darah Arab tapi genetika mereka adalah Yahudi termasuk Mbah Najwa Syihab Putri Mbah Kure Syihab begitu di tes DNA ternyata genetika Arabnya cuma 3,4% sangat sedikit mungkin dari ibunya ada yang kawin dengan orang Arab Mbah habaib menurut para sejarah batal sebagai orang Arab jadi kanjeng nabingan dikoh cintai orang Arab ini maksudnya bukan habaib karena habaib bukan orang Arab faham 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 penting mangkut mangkut beres ini yang harus dipahami oleh sampean ini adalah ilmu sampean nantang ini nantang ilmu habaib nantang data keilmuan nantang ilmu ilmu niku sifat kustyallah terus imam khusali ilmu sifat kustyallah nantang ilmu nantang kustyallah so pemawan sampean sak pinter-pinter sampean sak gede-gede newong indonesia ngelawan ilmu gak bakal menang sampai kapanpun kenapa buatan peros cerik peros dulur maka dari itu peros cerik peros dulur kalau bah alwi itu tidak bisa disebut sebagai orang arab baik secara perjalanan genetika perjalanan sejarah tatuk-tatuknya tidak bisa disebut sebagai orang arab mereka tidak bisa disebut orang arab ditambah lagi genetika tes dna juga tidak mengandung arab karena mereka bukan orang arab maka habaib ba'albi tidak bisa disebut sebagai keturunannya kanjeng nabi karena nyata-nyata kanjeng nabi menyatakan dirinya saya adalah orang arab berarti habaib bukan butleh kanjeng nabi orang bisa batal aku waduk terus telat makan wengi ke awe biasanya kalau dipanggil di Cirebon biasanya sebelum ngaji suruh makan dulu ini suruh ngelantik dulu resiko lebar ngaji jaluk makan problem sebab kata orang jawa kalau bar ngaji makan ku bajingan bak bar ngaji makan bajingan kiai bar ngaji makan ya kiai bajingan dah smooth orang ngerti kaya nahan luwe kami desuk paham pembodan paham pembodan pembodan melek pembodan jadi leksu umpama menurut secara catatan genetika dan sejarah itu tidak bisa disebut arab maka haba ib ora bisa disebut putue kanjeng nabi kenapa karena kanjeng nabi ini wong arab logika kaya jadi arti ini ngaku ngaku habib ngaku putue kanjeng nabi bors bors kede bors bors kong jawab akhirat maka bors jerek bors 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 maka kami masyarakat nah totul ulama mendorong kepada habaib sudah diakui saja gak apa-apa kalian keturunan yahudi juga gak apa-apa orang yahudi juga banyak yang alim banyak yang pintar dan tidak kurang penghormatan kami terhadap kalian kalau kaliannya alim kalau kaliannya pintar kalau kaliannya bawa ilmu kalian kalau kaliannya akhlakul kalimannya benar jadi masyarakat Indonesia benar kami tetap menghormati akan kami jadikan kalian sebagai pemimpin karena membawa agama walaupun genetika kalian yahudi gak jadi masalah imam ibnu juret juga seorang yahudi jadi ulama besar imam ka'abul akbar termasuk wahab bin munabi termasuk yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir yaitu adalah imam abdullah bin abdissalam adalah pakar tafsir pakar sejarah al-quran waliyullah kekasih kusdallah rujukan para ulama-ulama tafsir dan riwayat para syafra rasul beliau adalah keturunan yahudi gak jadi masalah jadi kalau seumpama pcn mengatakan bahwa habaib itu keturunan yahudi bukan dalam rangka menghina habaib tetapi ini mendudukkan habaib pada tempatnya yang sebenarnya jadi sampean jadi sampean ini dari habib juga ngerima kok gak ngerima sampean ini genetik kok gak ngerima sampean kencang kenetika genetika jawa menghina apa tidak menghina apa tidak kalau sampean mengatakan bahwa salah sampean itu genetikanya genetika sunda menghina apa tidak kalau saya mengatakan anda itu genetikanya genetika arab menghina apa tidak kalau saya mengatakan anda itu genetikanya genetika yahudi menghina apa tidak bukan menghina itu kita lagi bicara ilmu dan data ilmu jangan ditentang data jangan ditentang melawan ilmu melawan Allah anda bakal jadi orang gila gila gak ada yang salah genetika genetika yahudi gak salah yang menciptakan gen itu adalah Allah maka dari itu saudara-saudara sekalian antara para habib yang dari yaman yang genetikanya langsung kesana ikut ke yahudi dengan para syarif dan sayyid dari hijaz yang menurunkan wali songo yang menurunkan ulama-ulama kaising ononing tanah jawab termasuk wono kiri termasuk wono kiri khususnya adalah ulama-ulama nahdutul ulama mereka adalah para syarif dan para sayyid itu maka orang bisa disebut habib dan habib orang bisa disebut sayyid dan syarif itu sesuatu hal yang berbeda mire sebutan wali songo sedoyun ikut sebutan sayyid ga ono habib ga sunan rohmatullah sunan ampel sayyid rohmatullah bin sayyid ibrahim as morokondi as samarkondi samarkan bin sayyid maulana al maghribi maghribi bukan maulana al hadromi bukan maulana al yamani tapi al maghribi itu menunjukkan bahwa wali songo itu bukan dari yaman kalau anda mengatakan wali songo berasal dari yaman berarti anda menyalai aturan kekancingan sejarah nusantara kemudian para serik para seluruh sunan derajat kemudian sunan kalijaga termasuk syarif hidayatullah ga ono sing nyebut habib hidayatullah ga ono lepan jeningan masyarakat bono kiri kalau mau ziarah kecerbon ga ono singen dikoh aku arab ziarah nih habib hidayatullah ga ono persingan dikani nopong syarif karena beliau adalah seorang syarif termasuk 7 kilo dari sini ada seorang syarif di wono kiri syarif muhsin al-farisi seorang syarif itu awas dijaga makame jangan sampai ono habib sing nakal di habib benang ga ono ga kena kuburan tua di habib benar di habib benar nanti irungnya aku ya di habib habib mentang-mentang irungku doa di habib habib kusabat habib daasmuh gara-gara irungnya doa habib orang makam toks di habib habib irungnya di habib habib poros cerek poros istilah yang berbeda istilah yang berbeda poros cerek poros poros dulur syarif sayyid ingkang wonten dumateng uzbekistan ingkang wonten dumateng samarkan ingkang wonten dumateng maghribi ingkang wonten dumateng pakistan nikku poros cerek propros mempenamkan dirinya tidak mau disebut syarif tidak mau disebut sayyid kenapa sebab sebab takut akhlaknya tidak pas dengan rasulullah akhirnya merusak nama baik rasulullah maka mereka mau disebutnya apa istilahnya istilahnya dengan istilah makhdum sunan bonang mulana makhdum ibrahim sunan kalijaga mulana makhdum kali joko sunan ampel mulana makhdum ampel sunan gunung jati mulana makhdum gunung jati di pakistan itu banyak makhdum ojora percaya aku india pakistan 6 tahun oke makhdum makhdum adalah para syarif dan para syarif ya itu adalah mereka semua tidak mau disebut syarif karena takut menyalai akhlaknya rasulullah sehingga merusak nama baiknya rasulullah maka mereka memendamkan dirinya sendiri dan disebutnya makhdum ternyata di indonesia itu banyak makhdum makhdum dan makhdum istilah pakistan istilah uzbekistan istilah samarkan istilah maghrib bukan istilah yaman di yaman tidak ada istilah makhdum bisa disebut yang nyaman apa sampai melotot melotot ngakui kayak imangan orang melotot tetok yang kiri gini apa mbak gini apa mbak 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 dari itu perusahaan perusahaan di sengok dan perusahaan para ulama nusantara orang bisa disebut habib habib gak bisa disebut syarif gak bisa disebut syarif agar ini ningwono kiri ono habib ngaku syarif tanggung jawab dengan arsane kustawa ta'ala gen yahudi ngaku habib ngaku syarif ngaku syarif porus jerek porau porus dulun ada yang mengatakan penelitian ini bagaimana kalau seumpama meneliti jalurnya habib dasar penelitiannya keima dubdin itu diterapkan pada wali songo wali songo pun akan tidak diterima nasabnya dasmu karena kalau seumpama di habib di ba'alwi ukurannya adalah kitab sezaman tapi kalau di wali songo kalau disyaratkan kitab sezaman maka wali songo pun tidak ada yang nyambung maka nasabnya akan tertolak pikiran musim tidak benar ini kiasa kiasun batil kenapa menyamakan nasab ba'alwi dengan nasab por wali songo salah menyamakan sejarah ba'alwi disamakan dengan sejarah wali songo tidak benar ini kiasun batil ini kalau kita akan kita muntah fi'il minnasab bahwa ini nasab itu itu masyarakat 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 muhtarib masyarakat masyarakat muhtala funfi masyarakat masyarakat itu 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 senajan kodobay mi tapi bintan bintan ono mi goreng ono mi rebus ono mi indomie ono mi baso lo sampehan damal mi baso dengan cara damal mi ayam ya salah mi ayam disamakan dengan mi baso mi basonya disamakan dengan mi goreng ya salah apa bubar lo sampehan wali somo dengan muhabhaib gak bisa disamakan sejarahnya gak bisa disamakan nasabnya kesohihannya kefikotannya walaupun di dalamnya sama-sama ada perbedaan tetapi perbedaannya bukan dalam bingkai kebohongan bukan dalam bingkai pemalsuan bukan dalam bingkai rekayasa nyambung barengkan jenabika tali dalam bingkai turun ketemu jadi jangan disamakan antara ceritanya wali soho dengan habaib kenapa porosere porosur karena habaib dari dulu dari mulai hadrobat itu terindikasi di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab termasuk porosere porosur yang sudah diceritakan yang sudah difatwakan oleh nakobatul asrof lembaga pencatatan nasab para syadif para sayid keturunan kanser nabi yang ikut diantaranya adalah syarif bolana syamsuddin al-hauti yang ikut saking yaman dewek saking yaman membatalkan nasabnya Ba'alwi termasuk dari Mesir dan Jordan kenapa sebabnya sebab di dalam sejarah dan di dalam catatan nasab-nasab daripada Ba'alwi itu terindikasi banyak pencangkukan banyak cerita yang tidak benar banyak satu cerita dan riwayat yang dibuat buat cerita nebis saksi tidak benar maka dari itu diperlukan kitab sezaman ujim tega benar mulai dari Syed Ahmad Syed Ahmad Al-Abah diklaim oleh Ba'alwi sebagai Syed Ahmad Al-Muhajir yang nyata-nyata di dalam sejarah tidak pernah pindah ke yaman tapi diklaim oleh Ba'alwi Syed Ahmad pindah ke yaman akhirnya Syed Ahmad Al-Abah kemudian diganti di dalam catatan sejarah dan catatan para-para ahli nasab mengatakan Syed sejarah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Meringkas. Bahwasannya Sayyid Ahmad tidak punya anak 4, tidak punya anak 5. Tapi anaknya Sayyid Ahmad ada 3. Siapa? Muhammad, Hussein dan Ali. Beliau tidak menyebut Ubaidillah. Terus yang salah siapa? Termasuk kitab-kitab yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Termasuk kitab-kitab yang lainnya, yang dibaca oleh para ulama-ulama muda NU, itu masalah bab yang nasab dan sejarah. Itu bukan sekedar 1, 2 judul kitab. Tapi yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahutan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'ali. Melek. Melek. Melek itu enggak? Melek enggak? Kupinya borong apa enggak? Nah ini masalahnya, saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh riwayat orang-orang Yaman dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, yang kedua suku itu juga sama-sama tadinya ingin memalsukan nasab atas nama Rasulullah, tapi enggak jadi. Kenapa sih dihadro bau Tiaman dan orang Irak itu banyak kepengen mengaku cucunya Rasulullah? Sebab pada waktu itu di Irak dengan dihadro maut, itu terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ketika mengaku cucunya Rasulullah, banyak reskinya, banyak orang yang menjamin. Jadi tujuannya dunia istat, tujuannya enggak benar mengatasnamakan Rasulullah. Termasuk Haba'i, termasuk Ba'ali. Banul Ahdal, Banul Qudaimi ini adalah kedua suku yang terakhir kali menemani Said Ahmad. Bersama Said Ahmad pindah dari Irak menuju ke Irak Selatan. Banul Ahdal, Banul Qudaimi termasuk sukunya Said Ahmad. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Saidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidila mbahnya Habib, bukan. Kenapa disebut Alawiyun? Karena orang-orang yang mencintai Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Bangsanya itu adalah bangsa Irak. Maghabnya Syiah, imaminya, genetikanya banyak Yahudi. Begitu berjalan dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi, itu sama dengan para sejarawan yang bercerita tentang masalahnya Said Ahmad. Apa? Bahwasannya Said Ahmad itu gerah. Said Ahmad sakit di Irak Selatan. Begitu sakit di Irak Selatan, beliau meninggal di Irak Selatan dan dikuburkan di Irak Selatan yang memandikan, yang mengkavani, yang nyolati, yang kuburi diantaranya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. dikuburnya di daerah Nejeb, Irak Selatan. Nejeb. Sepatos panceng, dengannya faham? Begitu sudah dikuburkan di Maqdaimi, bersama golongannya Said Ahmad, tanpa Said Ahmad, karena Said Ahmad itu sudah meninggal. Tapi golongan Syiah, imaminya, bangsanya bangsa Yahudi, menuju ke Hadromaut Yaman. Jadi, golongan Alaviyun atau Syiah, imaminya, menuju ke Yaman, itu tanpa Said Ahmad. Makanya sejarah Fahd mengatakan, Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadromaut, tidak pernah pindah ke Yaman, karena meninggal di daerah Nejeb. Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alaviyun Syiah, imaminya, yang ikut sama Said Ahmad, masuk di Hadromaut, Yaman, apa, Yaman, termasuk Yaman Selatan. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kemudian yang lainnya, diantaranya Banul Ahdal di kota Son'a, kemudian Banul Kudaimnya, di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal, seperti ini, di dalam sejarahnya, ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadromaut, main-main ke Hadromaut, lagi bisnis, jualan sesuatu ke Hadromaut, itu ternyata di Hadromaut, sedang ribut, geger, geger apa? Katanya ada Said Ahmad, punya anak Ubaidillah, dan ternyata muhibbinnya, sudah ribuan orang, mengaku cucunya Rasulullah, Banul Ahdal kaget, luar biasa, karena Said Ahmad sudah meninggal. begitu dilihat, yang mengaku dirinya Said Ahmad keluar, itu disembah-sembah, disanjung-sanjung, dijung-jung-jung-jung, kakinya dicium, anak keturunannya, yang namanya Ubaidillah, dan anak keturunannya keluarganya, yang memframing, mendoktrin, bahkan kita adalah cucunya Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga, kecuali dengan syafaat kita, kecuali dengan izin kita, karena kita adalah cucunya Rasulullah, orang Hadromaut, ribuan, terdoktrin, buta semuanya akhirnya. Banul Ahdal kaget, karena Banul Ahdal tahu, Said Ahmad sudah meninggal, yang mengkuburkan mereka, yang mengkafani mereka, yang mensolati mereka, kok bisa Said Ahmad ada lagi? Akhirnya, kemudian Banul Ahdal memanggil kawannya, Banul Qudaibi, datang, mengatakan kepada Banul Quban itu, ada Said Ahmad, mana? itu katanya Hadromaut, ada Said Ahmad, itu punya murid banyak sekali, kata Banul Qudaibi, mengatakan, gak mungkin, Said Ahmad sudah meninggal, ya tapi kamu ke sini saja, begitu datang, betul-betul muhibbinnya, sudah ribuan orang, itu ternyata, apa itu Said Ahmad, punya anak Ubaidillah, mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaibi, mengingatkan masyarakat semua, ya ma'asyir al-nas, inna Said Ahmad, Qodmata bin Najaf, sesungguhnya Said Ahmad, itu sudah meninggal di Najaf, sudah wafat di Najaf, sudah dikuburkan di Najaf, gua makomnya ada di Najaf, saya yang mengkuburkan, kami yang mengkabani, kami yang bersolati, siapapun yang mengaku dina Said Ahmad, berarti, berikanlah pembohong, subhanallah, ternyata doktrinasi, daripada Said Ahmad yang palsu itu, luar biasa, sehingga, akhirnya muhibbin, muhibbinnya marah, lapor kepada Ubaidillah, dan Said Ahmad yang palsu itu, akhirnya dengan kekuatan mereka, karena dihadromaut, sangat luar biasa kekuatannya, akhirnya Banul Ahdal diusir, Banul Qudaibi diusir, kata Banul Ahdal, kata Banul Ahdal mengatakan, sehingga fitnah ini, sampai detik ini masih ada, akhirnya diantara Banul Ahdal, dengan Banul Qudaimi, ada yang mengendap-endap, pengen mengintip, sebetulnya siapa sih, yang mengaku dirinya Said Ahmad itu siapa, begitu akhirnya diintip, diintip, pura-pura jadi muhibbin, begitu keluar, yang mengaku Said Ahmad, memang orangnya guagoh, memang orangnya guantong, irungnya pandang, jenggotnya bagus, wibu Ubaidillah, orangnya guagoh, begitu Subhanallah keluar, orangnya pada solawat, semua kepada kanjong Nabi, akhirnya itu, kakinya dicium-cium, saudara-saudara sekalian, omongan doktrinya sangat luar biasa, tetapi kata Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengatakan, oh, ternyata dia, yang mengaku Said Ahmad, aku kenal, kami kenal, itu bukan Said Ahmad, itu dia namanya, Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi, dari Irak, yaiku yang bermadab, Syiah Imam Iyia, melek, 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 kalau saya cerita, tentang sejarah Habib, kata sampean, saya benci ke Habib, apa bukan? Apakah saya berarti, menfitnah Habib, apa tidak? Ini sejarah, saudara-saudara sekalian, akhirnya, saudara-saudara, Banul Ahdal, Banul Qudaimi, makamnya Said Ahmad, ada di Najib, di dalam perkembangan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, itu makamnya Said Ahmad, yang ada di Najib, itu juga dipalsukan, oleh kaum Ba'alwi, di mana? dibuat sendiri di Yaman, tepatnya di daerah Musa Isah, dibuat makam, kata Ba'alwi, mengatakan, Kabah Habib, yang ada di Hadro Maut, mengatakan, ini makamnya Said Ahmad, Al-Muhajir, yang asli, padahal yang aslinya, ratusan tahun, sudah ada di Najib, tapi dibuat palsu, oleh para Ba'alwi, oleh kaum Habib, yang ada di Hadro Maut, jadi, pemalsuan makam, pembuatan makam, malsu, sudah dilakukan, oleh kaum Ba'alwi, sejak dulu, sampai detik, ini juga masih dilakukan, karakternya hampir sama, jadi, judul sanes, di Indonesia, zaman rumi, zaman rumi, akhirnya, perusahaan, makamnya Said Ahmad, satu kali, setunggal, tengg-necef, noberkaping kali, tengg-husa isa, ratusan tahun, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-tujuh, ke-delapan, ke-sembilan, ke-sepuluh, ke-sebelas, delapan ratus tahun, ulama sudah mufakat, makamnya Said Ahmad, ada di necef, Irak Selatan, catatan sejarah, menyatakan demikian, delapan ratus tahun, orang kalau berziarah, ke makamnya, Said Ahmad, ada di necef, di Irak Selatan, tetapi begitu, Habib, mengklaim, katanya makamnya, Said Ahmad, di husa isa, dibuat palsu, sederu orang hadromaut, kalau ziarah, ke Said Ahmad, ke husa isa, sekarang saya tanya, itu membuat fitnah, apa tidak? membuat fitnah, apa tidak? makanya, jangan aneh, kalau seumpama ada, Okdum Habib, yang sekarang, memalsukan makam, makamnya, KRT semua, di Ningrat, ada di Semarang, padahal aslinya, ada di jejeran, Bantul, Yogyakarta, dibuat palsu, makam yang asli, yang ada di Semarang, itu makamnya siapa? makamnya si Ngobarong, katanya dibuat, KRT semua di Ningrat, ditambah lagi namanya, ada Habibnya, Habib Hasan, Bintoha, Bin Yahya, diselewengkan namanya, dipalsukan makamnya, dipiluhkan sejarahnya, memang keturunan, datuk-datuknya, memang seperti itu, tidak usah aneh, jadi kalau sampian, kredor, sampai keunggung kiri, melek, melek, nabah dan, jadi, jadi, para syerek, para rup, para setul, setelah bawun, subhanallah, makadar itu, para syerek, para rup, para setelah bawun, apalagi, makam yang ada di Husay Shah, itu berdasarkan, bukan berdasarkan, jasad, fisik, tapi berdasarkan syafahat, atau seolah-olah, kasab karoma, katanya, Habib Abdul Rahman, kepingin tahu, makam leluhurnya, yang namanya, Sayyid Ahmad Al-Muhajir, begitu, jalan-jalan ke Husay Shah, dia melihat cahaya, turun dari langit, jatuh di tanah Husay Shah, maka saya yakin, disitu adalah, makam Sayyid Ahmad Al-Muhajir, maka kemudian, dibuat makam, akhirnya, makamnya Sayyid Ahmad, ada dua, jadi, klep makam yang ada di Husay Shah, bukan berdasarkan, data sejarah, bukan berdasarkan, data fisik, tetapi berdasarkan, satohan, semacam, kasab habaib, yang belum tentu benar, bahkan, kata Nakobatul Ashraf, lembaga nasab, yang ada di Jordan, para salif, para sayid, mengatakan, cerita itu, dongeng, dan palsu, tidak bisa dipercaya, tetapi, kaum Ba'ali ini, ingin, memalingkan, masyarakat Islam, dari Bekah, ke Hadromaut, dari Irak, ke Hadromaut, dari seolah-olah, yang diagung-agungkan, Hadromaut, bukan lagi Irak, Syekh Amtul Qadir, al-Jeladi, persis, pada waktu zamannya, Abroha, Raja Abroha, ketika itu, saudara-saudari kalian, dari hadari Yaman, membuat di sona, yaitu membuat bangunan emas, untuk memalikan masyarakat, supaya jangan menghadap Ka'bah, tapi menghadap, yaitu apa yang ada di Yaman, tapi semuanya gagal, saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita daripada orang Mesir, bagaimana ceritanya orang Mesir, Mesir itu pernah dikuasai oleh orang, yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, siapa namanya, kebetulan namanya sama, dengan mbahnya Habib, siapa? Ubaidillah bin Ahmad al-Habib, ada Habibnya, bahkan sebagian disebutnya, Ubaidillah bin Ahmad al-Mahdi, Ubaidillah bin Ahmad al-Mahdi, karena mengaku dirinya Imam Mahdi, itu datangnya dari Yaman, kebetulan, ibunya juga sama, dengan Ubaidillah bin Ahmadnya Habib, yaitu pindah ke Madinah, maka sebagian para sejarahwan mengatakan, Ubaidillah bin Ahmad al-Habib, yang ada di Mesir, adalah kakek buyutnya, Ba'alwi habaib juga sama, karena datanya sama, sifat karakternya juga sama, saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, anak sul-abba Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini, itu kemudiannya mendoktrin masyarakat Mesir, dengan Afrika, dengan doktrin zurriyatur rasul, dengan doktrin ahlubaitin rasul, jadi seolah-olah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bicara ahlubait, maksudnya adalah mereka, kalau subhanahu wa ta'ala bicara zurriyatur rasul, keturunan akan jendabi, berarti maksudnya adalah mereka, ini persis seperti habaib, seolah-olah ahlubait adalah mereka, seolah-olah zurriyat adalah mereka, sehingga menentang mereka itu, sama dengan menentang rasulullah, ini doktrinya mereka seperti itu, akhirnya masyarakat Mesir tertundukkan semua, masyarakat Afrika lemah, semua kekuatannya, akhirnya ternyata, mereka memiliki program terselubung, niat busuk, untuk apa? untuk menguasai Mesir dan Afrika, mulai satu-satu, pos ekonominya diambil, pos politiknya diambil, sosial keberagamaannya diambil, pos militernya diambil, pos kepolisianya diambil, semuanya diambil, begitu mereka sudah menguasai, baik secara kultur dan secara struktur, di Mesir dan Afrika, kemudian mereka mendirikan empire, kekuasaan, yang disebut Banu Fatimiyah, itu orang Yahudi, makanya di sini kita harus hati-hati masalah ini, supaya kaliannya faham, saudara-saudara sekalian, Banu Fatimiyah di dalam perjalanannya, mengaku dirinya cucunya Rasulullah, pengen dihormati, tapi mereka tidak pernah menghormati orang lain, pengen diagum-anggungan, tapi mereka menginjak menuhur orang lain, pengen dimuliakan, tapi mereka merendahkan orang lain, bahkan terjadi kekejaman-kekejaman, pada perjalanan selanjutnya, terjadi kekejaman-kejaman, pembunuhan-pembunuhan, perebutan-perebutan harta, orang-orang yang tidak bersalah, atas nama cucunya Rasulullah, direbut hartanya, dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta, sampai 500 juta, miliaran, ibarat zaman sekarang, akhirnya habis itu orang Mesir, dan orang-orang Afrika, didokrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunannya Ubaidila bin Ahmad Al-Habib, 200 tahun hancur Mesir dan Afrika, ini jangan sampai Indonesia seperti itu, maksudnya seperti itu, subhanallah, saudara-saudara sekalian, begitu mereka semua, saudara-saudara sekalian, sudah menguasai, mendoktrin, ternyata melakukan tindakan-tindakan kejahatan, merebut istri-istri orang, kemudian juga saudara-saudara sekalian, oh kemudian juga suaminya dibunuh, kemudian juga anak-anaknya diperkosa, mengatas nama kan cucunya Rasulullah, orang Afrika, orang Mesir, terbungkam, tidak ada yang berani menjawab, 200 tahun Pak, mudah-mudahan, Indonesia tidak seperti Mesir, dan jawabannya malam ini, ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia, tidak akan seperti Mesir, kami umatnya Rasulullah, siap bergerak, untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah, daripada begundal-begundal, yang mengaku cucunya Rasulullah, tapi karakteritiknya, jauh dari akhlaknya Rasulullah, jadi tindakan PCNU semacam ini, sudah sangat tepat, itu akan, memberikan hal yang positif, terhadap umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, karena yang banyak dari korban, adalah orang NU, saudara-saudara sekalian, maka akhirnya Mesir menangis, Afrika menangis, tidak bisa berbuat apa-apa, seluruh pos sudah dikuasai, akhirnya mereka kemudian, banyak yang haji kebaikullah, dengan di Kaabah, menangis di depan Allah, bagaimana ini masa cucunya Rasulullah, seperti ini, akhirnya mengadu, di salah satu sultan, daripada Banu Ambasiyah, yaitu adalah, Sulahuddin Al-Ayubi, ketika itu sedihak lagi haji, menangis masyarakat Mesir, menangis masyarakat Afrika, mengadu, akhirnya Sulahuddin Al-Ayubi, bergerak untuk meneliti, begitu diteliti, ternyata, Banu Fatimiyah, itu adalah menjual nama Rasulullah, ternyata mereka adalah orang Syiriyah, imamiyah, genetikanya Yahudi, menjual nama Islam, menjual nama Rasulullah, sebagai cucunya, maka kemudian, Sulahuddin Al-Ayubi, datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jelani, meminta restu, Syekh Abdul Qadir Al-Jelani istihkoro, isyaratnya harus diberesin, maka kemudian, berdasarkan perintah, Sultanul Awliya, Al-Khufus Somadani, Wan-Nursati Ul-Burhadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jelani, Salahuddin Al-Ayubi, bergerak, satu, membeleskan kaum salibis, yang ada di Palestine, dan Konstantinopel, nomor dua, adalah, mempereskan, anak cucunya, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, Banu Fatimiyah, seorang Yahudi, yang mengaku, cucunya Rasulullah, mempercundangi, umat Islam, yang ada di Mesir, dan ada Afrika, diserang, habis-habisan, beres, Mesir merdeka, Afrika merdeka, kembalikan kepada rakyat, makanya, Laskar Sabi Lillah, bekerjasama dengan, NU dan, Bansar ini, sebagai pasukannya, Salahuddin Al-Ayubi, Saudara-saudara sekalian, makanya, saudara-saudara sekalian, ini banyak, cerita-cerita, semacam itu, bukan itu saja, banyak sekali, cerita-citanya, apalagi, semakin banyak, dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak, luar biasa, hal-hal yang tidak baiknya, karena mereka itu, siah imamiyah, ideologinya adalah, ideologi Yahudi, walaupun mereka ada, yang Islam, tapi tetap, sifat Yahudi, karakter dan ideologinya, tidak pernah hilang, banyak yang condong, di komunis, banyak yang condong, di komunis, ira apa, Yaman ketika itu, bersatu, Republik Yaman, bersatu, dipecah belah oleh, siapa, dipecah belah oleh, kaum Ba'alwi, yang mengaku dirinya, cucunya Rasulullah, tapi nyata-nyata, setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi, berada di Yaman Selatan, nyata-nyata, terjata akhirnya, mereka membentuk, Republik Komunis, Yaman Selatan, bukan Islam, tapi Komunis, Yaman Selatan, Wakil Presidennya, namanya, Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri, ini adalah, bapaknya, Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib, mengatakan, kalau ingin, melihat wajahnya, Rasulullah, lihat saja, wajahnya Habib Ali Al-Jufri, ini bapaknya, Habib Ali Al-Jufri, itu terusir dari Yaman, kenapa, sebab, sebab, beliau terakhir, menjabat, Wakil Presiden, Republik Komunis, Yaman Selatan, yang diusir, oleh orang-orang Yaman, diantaranya, siapa lagi, Partai Sosialis, Yaman, yang bergerakan Lenisem, dengan Markisem, Karmak, dengan Lenin, itu genetikanya, sama dengan Habibnya, sampean, Opo, genetika Yahudi, Askenazi, Lenin, genetika Yahudi, Askenazi, Marx, Karmak, genetika Yahudi, Askenazi, termahul Profesor, Dr. Snugho Brunil, Belanda, yang menjajah, sampean, pura-pura, jadi Islam, yang disebut, menyamarkan dirinya, yaitu, Haji Abdul Ghafud, itu juga, genetikanya, Yahudi, Askenazi, termasuk, Van Der Berg, yang membelokkan, nasabnya, Wali Songo, juga Yahudi, Askenazi, termasuk, Habibnya, Sampian, Yahudi, Askenazi, mereka, sama-sama, satu keluarga, bergerak di dunia, untuk menguasai dunia, Saudara-saudara kalian, melek, Masya Allah, Saudara-saudara kalian, kemudian, saudara-saudara kalian, diantara lagi adalah, ketua partai komunis, Yaman, Sosialis, Yaman, Siapa? Namanya, Al Habib, Abdur Rahman Asgaf, Perdana Menteri Republik Komunis, Yaman Selatan, Siapa? Al Habib, Haidar, Abu Bakar, Al Al-Aqos, mau apa, yang mau marah, sama siapa? Sok, Muhyib binah, yang mau marah, Sok, fakta sejarah itu, seperti itu, bagaimana itu datanya, klarifikasi, makanya, ada catatan sejarah, mengatakan, bahwasannya, yang memperkenalkan komunis, di Indonesia itu, bukan orang Indonesia, di Indonesia itu, dulu tidak kenal komunis, Indonesia itu, tidak kenal komunis, komunis itu bukan, madhab asli Indonesia, bukan, komunis itu bukan, madhab ahli Indonesia, madhab asli Indonesia itu apa? satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme, madhab asli Indonesia, diantaranya adalah, Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sundawitan, Islam Kejawen, Kejawen, asalnya Kejavaan, Kejavaan, itu asalnya, dari keturunannya, Javan bin Javid bin Loh, karena orang Jawa itu, keturunannya Nabi Loh, makanya orang Arab, apa orang-orang Eropa, kalau bilang orang Jawa, bukan Javais, tapi orang Javanis, itu, namanya, agama Brahman, yang terakhir, dibawa oleh kaum Hawaryun, yaitu agama Tauhidnya, Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monotheism, Tuhan, sebagai, peralihan, daripada bahasa Allah SWT, diganti yang, kalau sebab, kalau menyebut Allah, maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah, diganti dengan yang, orang Cina Selatan, apa Cina kuno, orang Cina kuno itu, menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi, mengatakan, mereka termasuk, Banu Israel, maka dari itu, adat budayanya, pakai gamis, di sana ada, catatan-catatan, Nabi Muhammad juga ada, kanjong Nabi bakal teka, ada, cuma di cili apa, di alibasakan Cina kuno, termasuk, lafad Allah, diganti dengan yang, Tuhan yang satu, tidak diperanakan, tidak punya anak, Tuhan yang satu, maha kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada dia, yang ini adalah, bahasa kuno Cina, sebagai peralihan, dari alfad Allah, sebab kalau disebut Allah, maka mereka akan dibunuh oleh, apa dibunuh oleh apa, dibunuh oleh Roma, maka kemudian, ini agama berahaman ini, diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa, yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan, maka orang Sunda Wiwitan, yang ada di Baduy, Kejawen, yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka tidak sholat, tapi kalau ditanya, musti ini sampingan sholat, ya Allah, makanya orang NU, dan para wali Songo, ketika sholat, di alih bahasa, akan menjadi sembah, yang tidak begitu keberatan, apa sebab, sebab yang adalah, alih bahasa, daripada Allah, bahasa Cina kuno, tidak ada bidang, curah orang HT, ini kadang-kadang sok reseh, sembah yang itu Hindu, kalau kita itu sholat, sembah yang Hindu, kalau Hindu, bukan yang, apa Hindu, Hindu itu Brahmana, Brahmana, Wisnu, dan Siwa, kalau Buddha, Sang Buddha, Bautama, tidak ada isilah yang, kalau disebut Sang Yang, Widiwoso, itu berarti agama Brahamam, yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme, dinamisme, yang datang dari, diantaranya adalah, dari Cina kuno, yaitu adalah, agama Tolhid, Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman, jadi Sundawiwitan Kapitayam, begitu juga, menjadi Kejawen, ngerti, gak ngerti, sementing mangkut-mangkut, beres, ingin apa, Pak Teng, komunis, tidak dikenal, oleh orang Indonesia, yang memperkenalkan, komunis, Sikusopo, Baalwi, yaitu adalah, Belanda, dari, orang-orang, dibawa oleh Belanda, yaitu, Yaman, Hakromaut, golongan, Baalwi, Habae, Habae, makanya, fitnah komunis, di Indonesia, itu adalah, semua, tokoh-tokohnya, komunis, itu Habae, semua, pada tahun, 1943, mulai muncul, saudara-saudara sekalian, apa, 1945, mulai muncul, saudara-saudara sekalian, paham, konum komunis, yang ada di Indonesia, akhirnya, mau dibuat, partai, PKI, membuat, fitnani Indonesia, sudah, membunuh, ribuan, nyawaknya, porok ulama, porok yai, ribuan, nyawaknya, porok ulama, porok yai, kampung, ribuan nyawaknya, porok yai, porok ulama, beribumi, itu, yang menggagas, itu siapa, yang menggagas, adalah, saudara musuh, musuh itu siapa, musuh adalah, Al-Habib, musuh, bangsanya, Al-Munawar, so, karena protes apa, mau menangkiri, pada tahun, 1965, terjadi, gerakan, 30 SPKI, banser, banser, akis yang diracun, kiai, dicincang, orang, kiai, jenderal, jenderal, pentolan Indonesia, dicincang, habis, oleh mereka yang mengatas, temakan komunis, dan pergerakan K30 SPKI, ternyata, di belakangnya, itu, 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 terima kasih, Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Lihat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.